Oke, teman-teman. Welcome to the last meeting of our reading course. Sepertinya semua pertemuan terakhir minggu ini. I hope you guys excited, karena habis ini udah tinggal menunggu aja nilai terakhir, sebenarnya. Dan tidak perlu lagi harus taking time antara pekerjaan dan juga kuliah setiap hari minggu, right? So, you have a couple months to have a break for a moment. Oke, but I hope you guys still improving yourself regarding on your English skill. Jadi, saya harap sih selama liburan nanti, sambil menunggu-nunggu akan ada ujian semester, kan ya? Dan lain-lain, I hope you still guys improve yourself. Oke, so in our last meeting, kita akan belajar terkait linguistic response to the text. Oke, so we are going to learn to reorder events on the text. Jadi, reorder events ini kayak ada satu paragraf, terus kita acak, terus kemudian nanti kita mengatur atau menyusun ulang paragraf tersebut sesuai dengan kaidahnya. Oke? We also would like to compare and to contrast several texts. Kita juga akan mencoba untuk membandingkan satu text dengan text yang lain. Tidak hanya membandingkan, tapi juga melihat kontrasnya itu seperti apa, ya? Persamaannya apa, perbedaannya apa antara satu text dengan text yang lain. Oke? If we still have a time, kita akan coba untuk complete a document. But again, I'm afraid that we do not have much time to go with the complete document. Tapi sebenarnya complete document ini tidak, I don't think it's one of the major issue on, di bagian topik ini. Karena it's more like free writing style. Karena setelah saya cek bukunya, ya itu cuma lebih ke free writing style sih. So, basically you can, we can start by reflecting on the book. And then if there is more, if there is any question regarding on the book exercises, we can go further in our discussion, ya. Tapi, if we have a time, I'm telling you. Semoga kita ada waktu nanti untuk sedikit membahas tentang completed document. Oke, karena yang biasanya akan masuk di bagian-bagian reading comprehension skill, itu biasanya di bagian pertama dan juga bagian kedua ini. Oke, so let's get started. So, we're gonna start with reordering in paragraph logically. Now, the first, biasanya untuk soal-soal ataupun hal-hal yang terkait dengan reordering itu biasanya di soal reading text. Oke, have you guys heard about Tufel, right? Pernah, teman-teman pernah dengar namanya Tufel ya? Pernah. Kalau IELTS? Pernah juga. Pernah juga. Kalau PET? Biasanya teman-teman di Hongkong nih. Karena PET itu terkenal di Hongkong. Have you heard about it? Yes. Oke, good. So, ini adalah jenis-jenis tes akademik bahasa Inggris. Namanya beda-beda, tapi sebenarnya isinya hampir mirip untuk melihat kemampuan akademik bahasa Inggris, teman-teman. Nah, biasanya kalau reordering in paragraph logically itu biasanya ada di soal-soal PET. So, PET basically itu dari Cambridge. Jadi, biasanya di Hongkong itu PET itu adalah bagian dari kurikulum mahasiswa di Hongkong. Kalau saya nggak salah, ya mereka ini bagian dari mahu. Jadi, teman-teman orang-orang di Hongkong biasanya akan mengambil PT untuk apply for university. Atau mungkin untuk apply for job. Ya, kalau di Taiwan, TOEFL and IELTS is not really, tidak terlalu terkenal. Orang-orang di sini fokusnya ke TOEK. Jadi, mahasiswa-mahasiswa Taiwan itu lebih senang ngambil TOEK supaya untuk kerja. Ya, kalau PET ini biasanya lebih terkenalnya di Hongkong. Oke, so that's a background issue. Nah, untuk reordering in paragraph logically, I have a little bit question over here. Tapi kayaknya saya harus hapus dulu nih. Because it's been annoying for a bit. Alright, alright. How can I erase you? Oke, I'm gonna erase for a moment. Nah, sekarang sebelum kita mulai latihan ini ya, saya pengen sekedar, kita coba dulu deh kemampuan teman-teman semua. So, saya punya A, B, C, D, E di sini. Ada 5 kalimat yang sebenarnya menyatu menjadi satu paragraf. Oke? So, I hope you guys try. Sekarang coba teman-teman mencoba untuk menganalisa dan juga menyusun kembali. Kalimat-kalimat ini menjadi satu paragraf yang benar. So, in this text boxes, in the left panel, have been placed in a random order. Try to restore the original order by putting on the chat. Silahkan tulis chatnya. Misalnya, teman-teman, oh kayaknya kalimat pertama itu yang harusnya di atas ini C. Oke, ketik C di chatnya. Terus kedua B, jadi C, B, A, D, E. Oke, jadi satu orang silahkan coba untuk tulis di bagian chat di link MS Teams-nya. Hurufnya aja teman-teman, jangan kalimat lengkapnya. Try to rearrange. Silahkan atur kembali kalimat ini menjadi paragraf yang baik. Oke? I'll give you 5 minutes. Silahkan dicoba. Silahkan share di chat ya. Saya tidak bisa join di chat. Saya gak tahu kenapa saya gak bisa ngirim di chat. Because I'm not a member of the chat. Oh. Rude. Tapi teman-teman mungkin bisa nih. Mengirim. Yes. What's going on? Why? Semuanya sama ya? Gak bisa ngirim di chat juga ya? I can. You can. If you guys cannot join to the message. Oke. Mbak Enda bisa. If you guys cannot send the message on the chat. Mungkin bisa send di WA. Oke. Contohnya Mbak Tika. Sudah. C, E, B, A, D. Oke. Yang gak bisa bisa di kirim di WA ya. Nanti saya coba kirim. Saya coba cek juga di WA nanti. Let me check WA-nya. Saya buka deh WA. No. Not here. It's gonna be loud. The two traditions eventually merge. Another historical connection to Halloween comes from 8th century AD, when Pope Gregory proclaimed November the first to be All Saints Day. Halloween is a holiday celebrated each year on October 31. Thus, Halloween evolved into an event incorporating the scent as well as ghast and involving dressing up scary custom. It is related to an ancient Celtic festival where people lit bonfires and war custom to world of ghast. So, A itu kalau ditranslatekan, diterjemahkan, ada dua tradisi yang digabung. B, hubungan sejarah selanjutnya tentang Halloween itu datang pada abad 8 Masehi. Setelah Masehi ya, ketika Paus Gregory memproklamasikan bahwa November tanggal 1 itu menjadi All Saints Day, hari para orang-orang suci. Halloween adalah liburan yang diselenggarakan setiap tahun, tanggal 31 Oktober. Oleh karena itu, Halloween berevolusi menjadi event atau parade yang berhubungan tentang santo, Begitu juga berhubungan tentang hantu-hantu, dan terkait menggunakan kostum-kostum yang menakutkan. Ini semuanya berhubungan atau terkait dengan sebuah festival Celtic. Celtic itu Eropa bagian utara. Festival Celtic, suku Celtic ya, kita sebutnya suku Celtic aja deh. Suku Celtic itu orang-orang Eropa utara. Pada suku Celtic, dimana orang-orang biasanya menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk word of ghost. Word of ghost itu mengusir hantu. Atau membenteng dirinya dari hantu-hantu. Oke, so that's a rough translation from me. And, oke, as some of you are giving me mohon izin untuk ikut tutorial apa? Oke, silahkan berapa? C-E-B-A-D, alright. So we're gonna have a C-E-B-D, C-A-D-B-A, C-A-D-B-A. Ada juga mengirim di WA, C-E-B-B-A, alright. So mostly C-E-B-B-A, tapi ini juga C-E-B-A-D, alright. Saya coba ketik di sini nih ya, beberapa opsinya. Ada yang C-E-B-A-D-B-A. Terus ada juga C-E-B-A-D. C-E-B-A-D. C-E-B-A-D-E. C-E-B-A-D. Alright, sorry for my bad handwriting. Um, what else? Uh, ada yang C-E-B-A-D. C-E-B-A-D. Okay. Alright. Ada juga yang... Saya cek lagi. C-E-B-A-D-A-D. Oh, cedap. Cedap sekali, Mbak Enda. C-E-B-A-D-A-D. Alright. Variantannya banyak sekali ya. Saya pikir opsinya akan hanya ada dua atau tiga. Ternyata banyak sekali opsinya. Surprising me. Mbak Rohayati. C-B-D-E-A. C-B-D-E-A. C-B-D. Alright. Another variation. C-B-D-E-A. Okay. So, that's the variation that we found. Thank you very much, guys, for your time. Sedap juga sudah. Alright. Good. Nah, sebelum kita coba untuk menganalisa manakah ordering yang benar. Let's try to find out what we can do when you face a practice like this. Apa yang kita bisa lakukan ketika teman-teman menghadapi ordering paragraphs seperti ini. Yeah. Okay. So, first thing that you need to know is actually how do you draw the knowledge on the writing and essay, right? So, if you are wondering, if you are writing about the information in the text above, how exactly would you organize it, which sentence will logically come first, which one would come next, and so on and so on, right? So, biasanya kita harus coba cek strateginya seperti apa ketika kita punya paragraph yang acak-acakan seperti ini. So, take a look on the strategies that I'm going to present to you guys. Okay. So, basically, you need to understand that this strategy probably can help you in the order paragraphs. Remember that the answers are not random. Yeah. They are logical. Okay. Jadi, kita coba untuk belajar gimana cara logically menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraph yang lebih baik. So, some question biasanya gampang. Ada juga paragraph yang susah tergantung dari panjang pendeknya paragraph tersebut. Alright. But always, there is always a logic terkait dengan kalimat-kalimat tersebut. So, the first thing you need to know is you have to find independent sentence. We have to think about the overall structure and also, gak apa sih pakai trial sama error is okay. Seperti yang kita lakukan sekarang, it's a part of trial and error, I think. Karena banyak sekali variannya. Because at this moment, most of us do not know how to find the information. Mostly, sorry. Mostly, we go with our own understanding terkait dengan paragraph tadi ya. So, I'm going to explain to you one by one how to do these strategies sebelum teman-teman mendapatkan logical order-nya yang benar. Okay. So, the first thing you need to do is actually you need to find the sentence that introduce the topic and is independent. Teman-teman paham tentang kalimat yang independent? Kalimat independent itu adalah kalimat yang biasanya tidak punya referensi. terkait dengan informasi yang teman-teman baca sebelumnya. Nah, contoh. Kita coba cari tahu ya, kalimat independent di bagian ini. Coba, kalimat independent di bawah ini yang ini adalah kalimat-kalimat yang ada di teks sebelumnya. Kira-kira A, B, atau C yang independent? Kita mulai dari A ya. Oh, thank you. Well, it seems like you got it as well. Okay. So, kita coba dulu dari A. The other historical link comes from the eighth centrums when Pop Peruguri proclaimed November 1st to be All Saints Day. Okay. Kalimat A, it's not independent. Kenapa it's not independent? Ada kata the other. Apa maksud dari the other? Means that ada another. You know? Ketika ada kalimat selanjutnya. Artinya ada sebelumnya dong. Nah, kalau sebelumnya ada. Dan ini selanjutnya. This is not independent sentence, teman-teman. Ini adalah lanjutan informasi yang terkait dengan informasi sebelumnya. Oke? Do you got what I mean? Paham ya? Maksudnya ya? Dengan ada frase the other ini, artinya emang ini terhubung dengan kalimat yang sebelumnya. Terus, semua bilang B, yaudah, saya skip dulu deh B. Selanjutnya ke C. Nah, C is not also independent sentence. Kenapa? Ada kata yang berhubungan gak dengan sebelumnya? Apa itu? Very good. It-nya. It is related itu, it disini berarti ini menjelaskan ada yang, it-nya itu ada di kalimat sebelumnya. Oke? You know what I'm saying? Tapi kadang-kadang, ya, kadang-kadang, it itu has a general meaning. For example, like, oh, it was beautiful weather yesterday. No, it was not. Tapi bisa aja. It was beautiful weather yesterday. Misalnya contoh kalimatnya. Nah, kalau itu sudah general. Tapi in this case, usually, sebagian besar, it itu has a specific meaning. Alright? And must follow from another sentence. Kalau it itu punya specific meaning disini, contohnya ini. Ini ada artinya nih. Dan ini kita gak bisa dapat di kalimat ini, adanya di kalimat sebelumnya. It itu. You got it? So, it means, ketika kita dapat it dalam kalimat, biasanya kalimat itu is not independent sentence. Alright? Okay. So, yes, it has specific meaning. Those must follow on form another sentences. Artinya, from three sentences, yang manakah kalimat independent? Ya, it's B. Halloween is the holiday celebrated each year on October 21st. Karena ini adalah fakta, dia independent, tidak terkait dengan kalimat sebelumnya, ataupun setelahnya. No, it's a singular. It is a single and independent sentence and ready to mingle. I believe. Okay. So, that's an idea of independent sentence. Alright? Tapi, kadang-kadang juga there may be two independent sentences dalam reordering it tadi. So, if you find two independent sentences dalam reordering paragraf, what can you do? So, usually, reorder paragraph test, ketika kalian dapat test-test yang reordering kayak gitu, they always try to start with the simplest one. Alright? So, remember that the first sentence will usually be general and introductory. Biasanya, kalimat independent sentence yang simple itu hanya, itu sesuatu yang general. Dan, memperkenalkan apa yang akan dibahas di kalimat, di paragraf itu. Contohnya, kayak pelajaran kita sebelumnya terkait dengan topic sentence. Okay? So, probably B sentence, kalimat kedua di sini, probably is a topic sentence on this paragraph. Okay? So, let's keep B as an independent sentence. Are we clear enough? Kita lanjut. Nomor kedua, you have to know, is about the link. Now, when we talk about the link, we need your grammatical skill, or grammatical knowledge, that can help you to find links between ideas in one sentence to another sentence. Alright? Contoh, look for articles. The is often used the second time a subject is mentioned. Ini contoh. Alright? For example, 15.000 women. The woman to assist the assistant. Maksudnya apa, teman-teman? Jadi, kita selalu lihat artikelnya ya. Artikel the. Karena biasanya the itu digunakan selalu terkait dengan subject yang ada. Selain kita lihat artikel the, we also look for other linking words seperti pronouns. Misalnya, he atau this, this, she, it, and they. So, always find out the link of this. the second thing that you need to find out is that you have to look like a signal word like also, additionally. Now, they signal that another example of another reason is being added. Ada juga sinyal however, and but, oh, nih, ada salah sedikit. And then, the sinyal change or contrast. Alright? So, we always find an idea between the links dengan mencari tahu artikelnya. Apakah the, apakah pronounnya, apakah signal wordnya kayak gini, yang kita pernah pelajari sebelumnya. Okay? So, that's the link. So, time sequence. Apa itu time sequence? So, you have to take a look on the clues related to the present atau bentuk lampau, atau bentuk masa depan, atau mungkin clue yang terkait dengan idenya kapan munculnya. Kadang-kadang nggak semua datang sih, tapi juga you will see them oftenly. Alright? So, for example, like ada linking word kayak after that atau finally, nah, biasanya tuh artinya mungkin terakhir-terakhir kali ya datangnya. Jadi, kalimat itu biasanya akan terakhir. Or, mungkin juga ada kata was atau were that indicate the past, ada juga will be, kalau misalnya future, dan whatsoever. so, biasanya we always start in the past. Ingat ya, kita mulai dari past dulu. Kalau bikin paragraf gitu kan ya, jadi kita bikin topic sentence, habis itu kita mulai dari past. Terus, move forward in time. Nah, terus endingnya present tense. Nah, jadi dari skill grammar kalian, teman-teman bisa lihat redori paragrafnya, bagusnya akan seperti apa, gitu ya. atau bisa juga dimulai dari present tense, present situation, atau present event. Terus dia jumping, balik ke past tense. Jadi, lihat grammarnya tuh. Biasanya mulai dari present tense. Terus dia jumping ke past, bentuk lampau. Terus maju, come forward in time. Nah, akhirannya, endingnya, itu berakhir di present atau mungkin future. So, this basically happened, ketika teman-teman menganalisa apa tuh, grammar-nya di ketika paragraf, reordering paragraf like this. Yeah. So, please make sure that you know mana yang past, mana yang present, mana yang future dalam kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. So, that's the time sequences. Now, let's talk about the structure. So, in this structure, you have to think about possible structure. Alright? Kadang-kala, mereka mulai dengan subject. Oke? Terus mereka nambahkan detail. Penjelasan atau contoh-contoh. Contohnya, tadi kalau kalimat di atas kan Halloween-nya. Mereka harus mulai dengan Halloween dong. Ya kan ya? Jadi, Halloween dulu. Nanti setelah Halloween, mereka tambahkan informasi tentang Halloween. Penjelasannya Halloween. Terus, contoh-contoh Halloween-nya kayak gimana? Contohnya. ya kan ya? Atau bagian B, bisa saja Halloween. Terus, tambahkan detail tentang Halloween. Terus, apa saja yang orang lakukan di Halloween. Lebih detail lagi. Terus, action-nya kayak gimana. Oke? Atau, we can start with general sentence. Kalimat yang umum. Menjelaskan masalahnya tentang Halloween itu apa. Terus, solusinya seperti apa. So, this is the structure that possible happen when you paste the reordering paragraphs in the text. Oke? So, I think the last as a trial and error is something that we just did the first time. Ketika saya mengajak teman-teman untuk membaca dan lain-lain. well, it is a part of trial and error actually. Makanya, banyak sekali variannya muncul because we haven't got any attention how exactly we can arrange those sentences one by one in orderly logical event. God. Oke. So, that's trial and error is okay because it's a part of lessons. Right? So, saya akan coba kembali ke kalimat sebelumnya. Kita akan coba untuk melakukan simulasi ya dari hasil dari kita independent sentence link-nya dan lain-lain. Kita akan coba reorder the paragraphs based on what the strategies I have explained to you. Now, sekarang dari paragraph yang tadi kita mulai. Nomor satu tadi adalah independent sentence. Right? So, who or which sentence is independent sentence here? Alright. Jadi, semuanya akan mulai dengan C. Dan, sebagian masalah dari kalian mulai all of you gunakan C. Alright. That is correct. Setelah C apa? Sekarang, coba cari link yang terkait menuju ke C. It is related. It is related. Karena, it is-nya ini dapat apa? Halloween, ya? Yes. Yes. Very good. Jadi, it-nya di I ini terkait dengan Halloween. Terus, juga di other sentence, itu tidak, kalau kalimat lain tidak ada yang terkait dengan C, hanya E saja terkait dengan C. Karena, it-nya langsung mengomong tentang Halloween. So, after C, we got E. Setelah itu, try to find yang mana yang paling make sense terkait dengan historical di E. Karena, E ini kan historical link-nya. ini kan historical link-nya. Tentang sejarah, karena ancient festival Celtic. Nah, history yang lain apa? B, another historical connection. Again, we find the link, right? Kita cari link-nya. Setelah E, ini kan terkait dengan sejarah festival Celtic kuno. Ini sejarah, artinya sejarah selanjutnya dia jelasin another historical connection. It must be B. So, we put B here. Nah, sekarang, try to combine E, karena ini terkait ya, E dengan B. Sama-sama sejarah. Nah, apakah ada hal yang, kalimat yang mengkombinasikan B dengan E ini? E. Yes, dia jelaskan two tradition eventually merge. Jadi, sejarah pertama, sejarah pertama di E, sejarah kedua di B, terus dia jelasin A. Dua sejarah itu, dua tradisi itu digabung. nah, itulah kenapa kalimat selanjutnya adalah E. And of course, no assumption anymore, D will be the last. Karena D itu adalah ada DUS, oleh karena itu, nah, kesimpulan, ada signaling-nya, kata DUS ini adalah signal word untuk menyimpulkan sesuatu, teman-teman. karena sudah menyimpulkan, it must be put at the end of the paragraph. So, the final answer, okay, where is my mouse? It's lost. The final answer, where are you? Okay, here we go. The final answer is C, E, B, A, D, which is beberapa dari kalian. Congratulations, you got it. Alright. Is this making sense for you guys? bagaimana cara kita menganalisa satu per satu? Make sense ya? Logical ya? Yes. Okay, very good. So, if you made a mistake, don't worry. We can try to work out where you went wrong, right? But if you get it right, well done, congratulations yourself. And I hope that you guys ready for the next task, alright? Nah, ini contoh pertama. Selanjutnya, kita coba latihan ya. Kita latihannya masih barang-barang kok. I'm going to skip all the things up. Okay. So, sekarang kita coba lakukan hal yang sama. Cari independent sentence, cari link-nya, cari same order-nya, cari signal word, dan lain-lain. try to rearrange, restore the sentence into a good order of paragraph. Oke. Seperti tadi, teman-teman. Silahkan teman-teman chat. Coba. Chat lagi di Teams-nya. Dibaca dulu. Dipahami dulu. Terus, kalian bisa ya, kalian bisa menuliskan di Teams, ataupun bisa menuliskan di WA. Oke. 5 minuten, as usual. Take your time. He's over there. Oke. Let me try to... I think this one could be... I think the whole order here has been representing what you guys got. ini sudah cukup merepresentasikan kok. Kita mulai ya. Coba kita mulai. Pertama, apa tadi pertama, teman-teman? Cari independent sentence. Oke. So, mana kan independent sentence? Kita coba untuk menerjemahkan dulu ya, teman-teman ya. Researchers tell us that when... Hmm... That is wrong. It should be when we sit. Sorry for that. Ini harusnya jadi when we sit ya. Ketika kita duduk gitu. Researchers tell us that when we sit with the head in that forward position, our neck is supporting the equivalent of 45 pounds. Maksudnya disini adalah peneliti memberitahukan kita bahwa ketika kita duduk dengan kepala posisinya ke depan, leher kita itu is supporting... I don't know how actually measure 45 pounds to kilogram. Because I'm not good in mathematics. So guys, please help me if you find out. Saya nggak tahu ini berapa kilo nih 45 pounds. But basically your neck is supporting your head is 45 pounds ya. Jadi leher kita itu men-support kepala kita dengan berat 45 pounds. Dengan posisi kita lagi duduk. But this seemingly harmless position compresses someone D-A-C-B-E. D-A-C-B-E Okay. It's representing already. Thank you. Yang ngerim juga D-A-C-B-E-A. Thank you very much. Kita lanjut ya. But this seemingly harmless position compresses the neck. Sorry. Have I? Oh yeah. Saya pikir saya masih mute tadi suaranya. Okay. I continue. But this seemingly harmless position compresses the neck and can lead to fatigue, headache, poor concentration, increased muscle tension, and even injury to the vertebrae over time. Ya. Jadi katanya ini sepertinya tidak terlalu posisinya tidak terlalu merugikan. Harmless. Tidak terlalu lebih. Tidak terlalu merugikan dengan mengkompres apa yang mengkompres ya. Mengkompres harmless position compresses the neck. Kompres the neck itu menindih. Menindih leher and can lead to fatigue. Capek. Dapat mengakibatkan capek. Sakit kepala. Konsentrasi kurang atau lemah. Meningkatkan muscle tension. Muscle is how to say muscle. Otot. Right. otot-otot ya. Dan juga even injury to the vertebrae over time. I think vertebrae is tulang ini ya. Tulang leher ya. Vertebrae. Yang di belakang itu sampai ke bawah sampai ke di pinggul vertebrae dapat mengakibatkan injury atau kecelakaan di vertebrae over time. Alright. Vertebrae itu tulang tulang leher yang sampai ke ekor. Tulang belakang. Oh God. Thank you very much. I know how to I know how to describe it but I don't know what is exactly the name of vertebrae ini ya. Thank you very much. Okay. In contrast dalam in contrast itu sebaliknya right. when we sit tall and erect ketika kita berdiri okay our neck is supporting a weight of just 12 pounds. Nah ketika kita berdiri leher kita tuh hanya bisa mau support dengan berat 12 pounds aja. Ya. Jadi sebenarnya lebih baik kita duduk ya dibanding jalan. Being slouched over a computer with your head just forward toward the screen is a posture so common we almost do not notice it anymore. Kita-kita cuma leher-leher di depan komputer dengan kepala itu selalu ke depan melihat komputer melihat screennya sebenarnya itu posture yang kadang kita nggak notice sama sekali. It can even limit the ability to turn your head. Itu juga bisa membatasi kemampuan kepala kita untuk bergerak ke kira atau ke kanan. Right? So I know it's been such a scientific paper scientific things but we need to try to understand one by one. Oke? Nah kalimat manakah yang independent sentence disini? delta not B karena but ya? Alright. Ada but artinya something ada sesuatu terjadi sebelumnya. Sedangkan D being sludge over computer with your head just forward toward the screen is posture so common we almost do not notice it anymore. Apakah ini terkait dengan kalimat sebelumnya dan lain? Adakah signal word? No. There is no signal word. No. There is no inter... inter... Yeah, linking word. Thank you very much. Interjection. Terus dan lain-lain. Yes. D will be the independent sentence. Yay! We got the independent sentence. Jadi kita mulai dengan independent sentence. Artinya selain independent sentence dia juga sebagai topic sentence ya. Oke. Next one. Kita cari tahu setelah independent sentence kalimat mana yang bisa menjadi pick up the subject terkait dengan ini. Dengan head. alfa. Ini dia sit ya? tell us that when we sit when when we sit the head in the that forward our neck is supporting to equivalent. Alfa. Ada lagi yang lain? sitting with jumping forward next screen. Ah, dari situ ya? Oke. Yes. Oh, you have another option. Please, let me know. I think it's Bravo. You think it's Bravo. Why? Because we talked about being sorted before and then it's simply harmless position. Oh, alright. So, you mentioned sludge over computer here. Dengan cuma lihat-lihat depan komputer gitu ya. Sludge over computer. Terus di seemingly harmless position. Ada hubungan sludge dengan di seemingly hard position here, right? Is that you're saying, mbak? Yes. May I know who's speaking now? because I cannot see your Oh, Tika. Thank you, mbak Tika. Right. I think in this point, I would go with mbak Tika because yes, there is a link between this subject dengan but yang di sini. Alright. Tapi, tapi, I would also agree with you. Saya juga setuju jika ada yang memilih A. Because somehow A could be possible. Ya. Sekarang, kita coba bikin D2 ya. Dua versi D. Ya. Karena saya juga setuju kok dengan A. D dengan A. Selanjutnya A. Oke. D dengan B. Seperti saya bilang tadi, ya gak apa-apa kita bikin trial error kan ya. It's okay. Ada juga D habis D, B. Nah, sekarang, kalau kita yang tadi teman-teman yang bilang D dengan A. Oke. D dengan A. Karena it could be happen as well. Setelah A, what will you say? C. Ya, C. I agree with you. Karena setelah itu dia langsung tulis kontras, ya kan ya. In contrast, ya kan ya. Dia kan antara sludge over computer, terus kemudian dia jelaskin research-nya tentang kenapa kita ketika kita duduk itu harus posisinya kepala begini dan lain-lain. Yes. You're gonna go with C. I agree with you, but totally. But, let's go with B as well. D and B. Setelah B and B, what will you pick? Alpha. Excuse me? Alpha. Oh, Alpha. Oh, you're gonna go with Alpha. Any more? Ada lagi yang lain selain Alpha? Eh, eh, no, no, no. I mean, E. Oh, E. Alright. So, E may I know why you put E? Because it's referred to neck. Yeah, yeah, yeah. Because it, right? Karena it itu neck, ya? Yeah, yeah. Okay. Right? We got two different questions, tapi semuanya bener, gitu loh. Menurutnya dulu. Okay. So, E. Semuanya bener. D, A, C. I totally agree with you. D, B, and E. also agree with you, guys. So, we have two options, right? So, for after three sentence, we have two different answers that possibly, you know, can be correct. Okay. Sekarang, setelah D, A, and C. What will you say? My opinion will be D. B? All right. Yes, because it refers to like when we sit Paul and Eric. Sit, Paul, and E. It means like ketika kita duduk野ag gitu kan posisinya memang kelihatannya harmless. Tapi, gitu kan. Itu bisa mengakibatkan capek, capek, kep 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 kep. , atau b��p ete. Oke, alright So you're gonna go with D, A, C, B And also the last Adalah E artinya mbak ya The last one is E The result The result, alright Sedangkan D, B, E What is after E? Alpha Boleh tau lasannya kenapa alpha? After After it kan ini ya Setelah after it Kita dapet Terus kemudian Kita melanjutkan informasi Tenang it itu I do like We continue with the researchers Ya, we continue with the researchers Karena ini Itnya tadi apa mbak? It's refers to neck Ya, it refers to neck right? And this one as well Researchers talk about neckannya Disini Jadi bisa alpha Dan terakhir adalah Apa terakhir? Oh, C C, right? Terakhir C jadinya In contrast Oke Now I'll go with This way Guys So overall Seperti saya bilang tadi Saya setuju ketika Sudah sampai di Nomor 3 Right? Tapi setelah nomor 3 Dan kita maju ke Selanjutnya So when we go to B part So B basically They pick the subject Teman-teman This one We pick the subject And then Sorry We pick the subject Ketika kita pilih B Setelah dari C Right? We don't see any subject Of C here Because mostly Ini kontrasnya Right? Kontras artinya Kita harus menyelesaikan dulu Sebelumnya Baru kita ambil Baru kita kemudian melanjutkan Kontras ini Ya kan ya? So basically Kontras itu adalah kalimat yang Kita udah jelasin tuh Persamaannya Nah setelah persamaan Kita jelasin kontrasnya Ya kan gitu ya? Strukturnya ya Right? So if you Put kontrasnya di tengah Seperti ini Terus kemudian kita lanjut lagi Dengan B Balik lagi ke yang Persamaannya I think that It wouldn't fit anywhere To be sure Kalau saja kalimat ini Paragraf ini cuma Tiga kalimat Yes The AC will be correct though Akan sangat benar Tapi Ketika kita udah lanjut Ke kalimat selanjutnya B sama E Jadinya gak fit Ke mana-mana gitu loh Karena udah kontras gitu loh Kontras udah selesai ya Wes Selesai Right? However Kalau yang bagian D, B, E, A, C Setelah E Ya kan? Setelah E ini Dia Dia menjelaskan tentang subjeknya Nah E Tentang neck Ini kan tentang neck ya teman-teman Nah selanjutnya kan dia masih menjelaskan tentang neck lagi Which is A Setelah semuanya neck selesai Dijelaskan tentang leher dan lainnya itu Baru dia menyutup dengan In contrast So Appropriately The best answer For this paragraph Could be This one D, B, E, A, C Karena again Contrast So I think C here is actually Yang paling menentukan Ya Karena ketika kontrastnya paling belakang Ya semuanya akan masuk Tapi kontrastnya di tengah Kita harus merilakan B sama E nya Jadinya gak bisa masuk kemana-mana Karena gak bisa dijelaskan lagi setelahnya Yes What about D, A, D, E, B, C D, A D, A D, A B Apa tadi ma B, E, C Right E Ya D, A, D, E, C Is that Oh no Oh no Okay D, A Delta Delta Apa lagi setelahnya di delta Alpha Okay Eko Abis itu Bravo Charlie Okay D, A, E, B, C Somehow I cannot Listen to you Kalau gak dibikin gitu Okay Let's see again Kalau kita mulai dari D Ya semuanya pasti pake D ya Alright Setelah di independent sentence Kita lanjut ke A Which is Dia bilang researchers tell us Tapi in this case I will go with The same case Karena memang Habis Bisa juga Jadi bisa di B Bisa juga di A Ya kan ya Tapi setelah A Terus You go with E Well If one here Will not refer to The You know The comprehension Understanding Of the neck By itself Karena E disini mbak Dia tuh hanya Meng-continue Dia meng-continue The subject of the head position Jadi posisi 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 Kepala gitu loh Ya Dia melanjutkan Informasi terkait dengan Head position Dengan Dengan It tadi itu Padahal Setelahnya I itu Setelah E Yang ini Setelah E Harusnya A Karena dia melanjutkan Informasi terkait dengan It tadi Kalau Mbak balik Ini Mbak balik Informasi terbalik gitu loh Harusnya Ini dulu kan Dia jelaskan itnya dulu kan Terus kemudian dia lanjutkan Tentang Necknya lagi Alright You know what I'm saying Ya Sedangkan B Yes You're welcome Sedangkan B sendiri Gak bisa di paling belakang Karena dia Pick up the subject So B Basically Pick up the subject Mbak Subjectnya apa Subjectnya tentang Di ini Being sludge over computer Dia terus setelah Di delta Kita harus Pick up Subject Yang akan kita bahas apa Nah Which is B So if you put B Terakhiran Sebelum C Walaupun C benar Kontras Itu tidak akan fit Tidak akan fit Untuk menjelaskan It yang Yang di depan That's actually How I can explain to you By randomly order Okay But basically guys Thank you very much That's one of the Thing We can try And we can Put some error We can put some Trial over here If you Get it Congratulations If you don't get it It's okay It's just a practice Right Don't worry about What time do we Have now I think we're gonna Skip this one Okay If we have time Setelah Selasai nanti Kita akan coba Kerjakan ini ya Tapi for now Kita coba skip dulu deh Okay Sekarang kita lanjut Tentang Comparison And contrast The text Pernah liat Gambar seperti ini Teman-teman Not yet right Okay So I have pencil and chalk I don't know what I put here Dan sepertinya Uh Saya lupa untuk Membuat animasi Disini Jadi Tidak ada Yang satu Tupi Wait For a moment So Contrast Yes Contrast Alright Comparison and contrast Right So let's say that We're going to compare Something Which is Same Or Similar For example Yeah Ini contoh yang tadi Saya cek disini Kita mau Mengkomparasi Antara Pencil And Kapur Right Kita Mengkomparasi Pencil Dengan Kapur Apa Persamaannya Teman-teman Dari Pencil Sama Kapur Ya Udah Muncul disini Harus Saya hilangin Dulu You use Both To write Ya kan Kita Sama-sama Menggunakan Pencil Sama Kapur Itu Untuk Menulis Terus Apalagi Persamaannya Sama-sama Panjang Sama-sama Bullet Right So Basically That's the You know The simple idea How to find Alike Between Two different text Okay We find The similar And we also find The differences Apa perbedaan antara Pensil sama kapur Di pensil Kita Nulisnya Di kertas Iya Ya kan ya Terus warnanya Semuanya hitam sih Kalau pensil ya Mungkin sekarang ada pensil Warna-warni Anak-anak lebih suka Probably But Mostly Black Dan ini salah Orang-orang udah gambarnya udah putih kok Ya harusnya Disini white dong ya So I made mistake Ah Dharma One Okay It used to write On the blackboard Walaupun mungkin Warna Kapur tulis Sekarang warna-warni Waktu saya Terakhir SMP Masih pakai Kapur tulis Dan I think kapur tulis karena warna-warni But Mostly we know In our General perception Persepsi umum kita Kapur tulis itu biasanya putih Okay So basically That's differences Now When you find the text guys Ketika kita mencari Komparasi dengan Kontras Antara teks Satu dengan yang lain Biasanya kita menggunakan Yang namanya Venn diagram Apa itu Venn diagram You will find like this Nah Ini namanya Venn diagram guys Jadi kita mengklasifikasikan Komparasi Dan juga Kontras Antara satu teks Dengan yang lain How can we How can we use this diagram For example like this Now Kalau kalian Tadi Masih Masih mengingat Perbedaan dan persamaan Antara kapur Dengan Sorry Kapur tulis Dengan pensil Yang mana persamaannya Ini persamaannya Di tengah So in Venn diagram Persamaannya Selalu kita tulis Di tengah Ya Harusnya gambarnya Gak gini ya Harusnya gambarnya Begini Terus Begini Nah di tengah ini Persamaan Ya kan gitu ya Ini persamaan Yang sebelah sini Perbedaan Different Terus ini juga Different Oke Jadi different Ini different Ini juga different Differentnya Yang ini apa Use on paper Oh ini Pensil Yang ini Chalk Oke So basically This is the similar idea On contrast and compare The text Kita gunakan Venn diagram Kita gambar Dua garis Kayak gini Di tengahnya Kita masukkan Persamaan dari Text tersebut Di sebelah kanan Dan kirinya Itulah perbedaan Dari text tersebut Alright As simple as that So Venn diagram Is basically Helps you to understand The comparison And also the contrasting For each text On the paragraph Oke Contoh Contoh Nah kita ada Contoh nih Ada short text Ooh There are too many errors Oke Short text Tentang shark Oke What is this Alright Tentang shark So The great white shark Lives in the deep Cold seas It will attack Large animals Such as sea lions The bull shark Lives mostly In the shallow waters It is sometimes Found in the rivers These sharks Are both Very good swimmers And hunters Both kinds Jeez Both kinds Of Both kinds of shark Have lots of teeth Oke Ada berapa shark Yang kita jelaskan disini Ada dua shark Ya Apa shark yang pertama Great white shark Great white shark Alright Shark kedua The bull shark Alright Very good Teman-teman bisa lihat Ada persamaan shark Ini dengan yang lain Ya Oke Jadi Great white shark Itu tinggalnya Di Lautan yang dingin Dia makannya Singa laut Terus sedangkan Yang bull shark Itu tinggalnya Di Perairan Rendah Ya Perairan yang tidak ada Ya Yang dangkal Oh sorry Gosh I'm not good in English Perairan yang dangkal It is sometimes found in the river Biasanya munculnya di Sungai Terus Dua shark ini Dua-duanya Pintar berenang Terus juga Hunters yang bagus Dua-dua shark ini Punya Gigi Ya bener sih Semuanya udah kegi Kan namanya shark ya So it's a very simple short text Oke Nah sekarang kita coba Bikin diagramnya Dari text tersebut Gimana cara bikin diagramnya We find like this Nah sekarang Apa Apa Coba kita tulis Disini adalah Apa tadi Shark yang pertama Oh White shark Oke Ini white shark Saya bilangnya white lagi ya Yang ini Bull shark Ah oke Cool Tadi White shark itu Gimana Tinggalnya dimana Tinggalnya di Deep water Ah deep water Oke Deep water Di sungai atau di laut Di laut Oke Dingin ya Di laut Sea cold Aduh Bersih disini aja deh Cold sea Nah jadi White itu tinggalnya Di deep Cold sea Kalau bullnya Dimana Shallow water All right Shallow water Saya juga lupa Bullnya itu di Shallow water Nah jadi ini perbedaannya ya Nah perbedaannya kita harus di Di sebelah kanan kiri Teman-teman Shallow waters Tulisnya shallow waters Oke Good Sedangkan alike nya Persamaan antara satu sama yang lain Apa They both We have swimmer And hunters Ah oke Jadi mereka sama-sama Good swimmer Yes Good hunters Good swimmer And hunters Terus apalagi persamaannya Ya Sama-sama punya Gigi Teeth All right Oke So that's a Venn diagram For both For the text Right That's how we do Venn diagram As simple as that Any question Terkait dengan Venn diagram Dengan compare and contrast Seems easy right Teman-teman Gampang ya teman-teman ya Oke So now The next thing we're going to do Is The key phrases Jadi biasanya Ketika teman-teman itu melihat text Ada signal word nya Atau kata-kata kuncinya Kalau comparison itu Biasanya akan muncul kata-kata Seperti ini teman-teman Dari like Similar Most important Both Kayak tadi Di sebelah Yang text chart nya Terus same Alive Having common To As Same as And as well Kalau contrasting Ada Giasanya muncul kata-kata Seperti ini So when you find this Kata-kata ini Di dalam text tersebut Artinya itu adalah Contrasting antara Dua subject Dalam text tersebut Atau mungkin Dua text Dalam Satu paragraf Oke So Try to make sure That you Know The key phrase Of comparison And as well as Contrasting The idea Oke So I'm gonna give you A simple text Over here It's about Smartphone It's called Falcon 5 And Spiral Spiral 4X Try to read By yourself Antara Text dari Falcon 5 And Spiral 4X Setelah Teman-teman Baca Teman-teman Coba Bikin Venn diagram Gambar Dua Kayak gini Sebelahnya Falcon 5 Sebelahnya Spiral 4X Bisa Menggambar Lewat PowerPoint Di laptop Masing-masing Atau Teman-teman Juga bisa Menulisnya Di Buku yang Teman-teman Lagi pegang Sekarang Silahkan Menggambar Menggunakan Pencil Try to Draw Venn diagram Silahkan Gambar Venn diagram Kalian Lewat Devices Teman-teman Perangkat Komputer Teman-teman Ataupun Juga bisa Menggambar Secara Konvensional Di paper Terus Foto Atau Simpan Gambarnya Dan Kirimkan Gambar Venn diagram Kalian Ke Link Di bawah Sini Oke Atau Bisa Juga Scan QR Code Disini Saya Coba Perlihatkan Gimana Cara Masukkannya Nanti Contoh Saya Buka Dulu Fat Led Supaya Teman-teman Bisa Lihat Dulu Bisa namun Bisa Dulu Tambah Bisa Abah Bisa Bisa Tidur Dulu Tidur 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 Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah, saya sudah klik linknya, saya copy paste linknya ya, linknya seperti ini, kita tinggal cari, atau juga QR code-nya ada di itu, nanti saya balik lagi ke sana ya. Nanti kemudian setelah teman-teman gambar atau simpan di laptop gambarnya, ataupun tulis gambarnya di kertas, teman-teman foto, terus nanti tinggal klik, satu kali klik, nah muncul kayak gini, tulis namanya Dharma Wansa, dan terus tulis fan diagram kayak gini. Terus teman-teman bisa upload, lewat di sini, langsung upload, atau kalau pakai HP bisa langsung klik foto, ya. You got a point? Dipaham ya teman-teman ya? Jadi boleh upload, kalau misalnya gambarnya pakai di laptop, atau di HP, boleh upload lewat sini, ya. Tapi kalau misalnya foto, boleh juga foto di sini, starting camera. Alright. So, we're gonna working it now. Kita akan mengerjakan sekarang. Okay? So, let's do it at this moment. So, I'm going to, I will go back to the, this link. Okay? Silahkan teman-teman mengerjakan sekarang. Nanti saya akan cek masing-masing fan diagram-nya. Good luck. Okay, guys. Mbak Kurniawati, it seems like your picture doesn't attach yet. But overall, guys, I check your... Oh, nggak bisa di-upload ya, mbak? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay. Link-nya selalu terbuka, mbak. Nanti saya juga share link-nya di WA, ya. Untuk, supaya teman-teman masih bisa lanjut. But, I think this is your last portfolio, teman-teman. Ini adalah tugas terakhir di kelas kita. I would like to send my gratitude to you guys. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama dengan saya. I know it is online class. Somehow, we cannot interact like a real face-to-face class. Saya harap di semester-semester selanjutnya, mungkin kita punya kesempatan untuk face-to-face. Ya, baik dengan tutor maupun mahasiswanya. We'll be much better like that. Semoga, you know, something happen in the future. But, personally, I had a very good time with you guys. Saya banyak mendapatkan waktu yang... My time with you is really great. I love sharing something that I could share to you. I love reading your assignments. Saya suka baca paper-paper kalian. Sangat menyenangkan melihat kalian bisa menulis dengan kritis. Juga menganalisa dengan lebih logical di tugas kalian. Which is really good. I do appreciate that. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, ataupun mungkin suka telat ketika respon your question through social media. Sorry for that. Semoga teman-teman bisa sukses di ujian semesternya. Ya. Itu kabar baiknya. Untuk nilai tugas ketiga, saya akan share sebelum hari minggu depan. Ya. I'm going to share to you, inform to you as well. Dan saya juga akan beberapa kali mungkin mengontak teman-teman secara personal untuk confirm beberapa nilai yang tidak ada. Termasuk juga teman-teman yang tidak mengerjakan tugas pertama. Tugas kedua. Mohon ditunggu, saya akan menginformasikan tugas tambahan untuk teman-teman untuk meng-cover tugas-tugas yang tidak dikerjakan. Ya. Tapi, sekali lagi, karena ini adalah tugas tambahan, berarti scoring ataupun penilaian untuk tugas ini tidak akan mencapai 100 poin seperti halnya ketika tugas-tugas itu dikerjakan tepat waktu. Ya kan ya. Tapi, paling tidak bisa mengurangi beban nilai teman-teman yang kosong ketika tidak mengerjakan tugas pertama dan tugas kedua. Oke? Is that clear? Bisa dipahami ya teman-teman ya? Iya. Jadi, tolong mohon ditunggu untuk tugas pertama sama tugas keduanya. Good luck for your ujian semester, teman-teman. I'll see you again anytime. If I can see you, I wish you for the best. Oke? Have a nice weekend, guys. I'll see you again next time. Bye-bye. You're welcome. See you. I hope so. See you next semester. Bye-bye, everyone. See you. Have a nice weekend, guys. Enjoy you the rest of the weekend. Bye-bye.